13 jenazah yang diduga warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di perairan Johor, Malaysia. Mereka diduga menggunakan jalur ilegal. Polisi Malaysia menemukan 13 jenazah korban pada pukul 7 waktu Malaysia. Diduga kapal mereka karam di perairan pantai Kelisa, bandar penawar kota tinggi Johor. 13 korban merupakan penumpang kapal yang tenggelam dihantam ombak setinggi 3 meter. Saat ini KJRI Johor Baru telah mengirim dua anggota Satgas Pelindungan ke Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Baru untuk melakukan identifikasi.